Hit jambi. Suasana pendaftaran bakal calon anggota legislatif atau bacalek untuk pemilu 2019 di kantor Komisi Pemilahan Umum atau KPU Kota Batam, Kepulauan Riau, tampak masih sepi. Belum satupun partai peserta pemilu yang datang untuk mendaftarkan bacaleknya. Hingga hari ke-6 masa pendaftaran, Senin 9 Juli 2018, jadwal pendaftaran sudah dimulai sejak tanggal 4 hingga tanggal 17 Juli 2018. Selama masa pendaftaran ini, sejak tanggal 4 hingga 16 Juli, waktu yang disediakan bagi pendaftar adalah mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada tanggal 17, waktu yang disediakan oleh KPU hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Komisioner KPU Kota Batam, Zaki Setiawan, mengatakan ramainya partai yang mengajukan bacaleknya kemungkinan pada hari menjelang akhir masa pendaftaran. Partai politik atau parpol boleh mengajukan paling banyak 100% dari jumlah kursi yang sudah ditentukan pada setiap dapil. Di setiap tiga orang bacalek pada susunan daftar calon, parpol wajib menyertakan sedikitnya satu calon perempuan. Sampai saat ini masih belum ada satu pun parpol yang mendaftarkan calonnya. Jadi informasi yang kita dapatkan dari beberapa parpol itu ada berkas-berkas calon itu yang masih mereka lengkapi sehingga mereka belum bisa mengajukan pendaftaran calon hingga saat ini. kemungkinan paling cepat informasi yang kita dapatkan dari masing-masing parpol itu adalah tanggal 12. Untuk 12 kecamatan di wilayah Kota Batam, terdapat 6 daerah pemilihan atau dapil. Terjadi penambahan 1 dapil dibanding pada pemilu 2014. Penambahan ini mengikuti perkembangan jumlah penduduk Batam, yaitu sesuai data agregat kependudukan perkecamatan Pemko Batam yang telah mencapai 1.062.250 jiwa. Sebanyak 16 parpol nasional peserta pemilu 2019 nantinya akan memperebutkan 50 kursi di DPRD Kota Batam melalui 6 daerah pemilu tersebut. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.